Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur pada Senin Malam 23 November menggelar debat publik pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur Salah seorang calon Bupati nomor urut 3 yakni Taufik Mukri tidak bisa hadir karena sakit Debat publik yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Sampit berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Termasuk dengan membatasi jumlah undangan yang hadir Debat publik diselenggarakan dengan mengangkat tema, mengupas permasalahan dan penyelesaian persoalan daerah Serta menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional dalam memajukan kota Waringin Timur Pada debat ini salah seorang calon Bupati nomor urut 3 yaitu Taufik Mukri tidak bisa hadir karena sakit Kendati demikian, debat publik tetap berlangsung dengan kehadiran calon Wakil Bupati nomor urut 3 Supriyadi Debat publik dilaksanakan dengan dibagi menjadi lima sesi Dimulai dari penyampaian visi dan misi, pendalaman visi dan misi atau program, pendalaman tema, saling bertanya antar paslon, dan terakhir pernyataan penutup Ketua KPU Kota Waringin Timur, Siti Fatonah Purnaningsi berharap melalui debat publik tersebut Masyarakat bisa menilai setiap paslon melalui visi-misi dan masing-masing program kerjanya Sehingga masyarakat bisa menentukan hak pilihnya sesuai dengan hati Nurani Untuk calon Bupati ya, calon Bupati nomor 3 menginformasikan tidak bisa hadir dikarenakan kondisinya sedang sakit Semoga memang apa yang menjadi tujuan debat publik itu sendiri dapat memberikan masukan ya Dapat memberikan masukan kepada masyarakat Kabupaten Ketua Waringin Timur pada khususnya Agar nantinya pada tanggal 9 Desember ada suatu keyakinan dan mengetahui Karena sudah ada keyakinan mengetahui visi-misi dan juga program kerjanya secara detail Sehingga masyarakat bisa memilih pasangan calon sesuai dengan apa yang mereka pahami dari visi-misi Dan juga program kerja yang telah diinformasikan di debat publik ini Sementara itu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur diikuti oleh 4 pasangan calon Yakni Halikinor dan Irawati dengan nomor urut 1 Nomor urut 2 Supriyanti Rambat dan Muhammad Arsyad Nomor urut 3 Taufik Mukri dan Supriyadi Serta nomor urut 4 Rudini dan Samsudin Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur Salon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1, nomor 2